halo halo guys aku bikin kue apem nih cuman dua warna ya tapi enak lembut ini ya mudah banget dibikin ya nih itu lembut banget rasanya juga enak loh ya siapa tahu kawan-kawan nanti pengen coba ya nanti aku tuliskan resepnya di bawah ya tonton terus guys ikutan ikuti aku setiap hari aku mau masak sendiri ya nih Hai boleh nanti dicoba ya Ayo terus ikutin jangan lupa di subscribe channel Cahdolok bakarjo ya Hai terima kasih sudah menonton nih aku pakai parnipan vanili garam terus tepung terigu tepung beras santan gua ya nih aku pakai vanili juga ya nih aku pertama-tama siapin wadahnya yang mau buat ngaduk ya pertama gula dulu masukin tuh aku udah masukin gula ya guys terus aku masukin santan ya nih santannya enggak aku lelehin dulu ya tapi enggak papa nih aku aduk-aduk nih nanti di wadahnya Hai tuh santannya pakai yang besar tuh aku aduk-aduk santan sama gulanya ya biar campur ini sama santannya terus nih nih udah kan aku masukin tepung tepung berasnya ya terus lagi aku masukin nih pernipan panili tuh ya aku aduk-aduk aduk-aduk lagi sampai kalis ya biar bisa bagus nanti hasil apemnya guys ya nih aku aduk-aduk terus nih nih kan karena santannya aku enggak rebus dulu jadi aku ngaduknya aku tambahin air ya guys nih udah jadi nih udah kaliskan adonannya ya tuh tuh aku tutup dulu ya guys tuh lihat guys kita tutup dulu biar kuenya mengembang ya ya tutup aku tutup setengah jam aja nih terus aku pindahin ke wadah satunya untuk aku kasih warna makanan ya biar nanti jadinya itu cantik nih aku bagi dua ya karena kan pewarnanya cuman ada dua hijau sama pink nih aku pindahin ya karena bikinnya tidak banyak ya kan secukupnya aja nih nih apa sih warna hijau ya guys karena hijau hijau mudah kita aduk-aduk aduk-aduk biar bercampur warnanya ya tuh udah kelihatan kan warna warnanya hijau nih aku aduk-aduk terus nih biar bercampur tuh tuh aku aduk-aduk nih udah mulai kan warna hijau hijau nya kelihatan ya tuh kayaknya belum hijau banget kita kasih lagi sedikit ya nanti kita tetes sedikit nih dan yang kedua ini warna pink aku udah pisahin nih nih warna pink nanti tuh aku tetesin warna pink tuh warna pink-pink muda gitu loh kayak baby pink ya cantik pokoknya nanti hasilnya tuh udah kecampur guys ya tuh nih tempat kukusnya nih nanti kita kukus di sini ya nih di kukus ya di kayak mangkok kayak gitu ya biar kuenya itu cantik nah nih aku udah tuangin nih yang warna pink nih nih aku sudah tuang ya di sini hasilnya pasti cantik banget nanti akan mengembang ya guys enggak bantet nih aku tutup dulu ya terus aku tinggal deh 15 menit kemudian aku kembali lagi nih dan yang ini warna hijaunya ya guys hijaunya hijau lebih cantik nih kita tutup lagi kukus lagi biar matang nah ini udah ngembangkan aku tidak pakai telur ya guys mungkin kalau pakai lebih cantik nih yuk kita ambilin tuh karena udah matang nih guys satu nih satu kali kukus ini cuma enam ya enggak ada cetakannya lagi guys pakai enam enam ya tuh Wow ngembang banget nih bagus ya dan ini hasilnya guys ya yang pink sama yang hijau ya silahkan dicoba ya guys ya enggak pakai telur juga lebih bagus guys pakai telur terus pakai ini juga bagus eh air kelapa biar hasilnya itu empuk kayak gitu nih bagusnya ya tuh sampai merkah sendiri ya karena adonannya itu bisa membelah bumi nih bisa membelah bumi kan guys tuh ini nggak dibelah tapi membelah sendiri ya karena kan memang adonannya tadi aku tunggu sampai mengembang ya